Saudara Ketua Koni yang juga Ketua DPRD Kebupaten Landak Heri Saman menutup turnamen Naik Dangokap 1 di Dusun Pampang, Desa Anik, Kecamatan Menyukai Senin 3 Juni yang lalu. Ia berharap melalui turnamen mampu melahirkan atlet-atlet berbakat di Kebupaten Landak. Ketua Koni yang juga Ketua DPRD Kebupaten Landak Heri Saman menutup turnamen Naik Dangokap 1 di Dusun Pampang, Desa Anik, Kecamatan Menyukai Senin 3 Juni 2024. Turnamen ini dilakukan dalam rangka memeriahkan budaya Naik Dangok di daerah setempat. Ketua DPRD Kebupaten Landak Heri Saman mengatakan turnamen ini sebagai ajang selaturahmi sekaligus menggali potensi pemain di Kebupaten Landak agar mampu bersaing dengan daerah lain. Saya selaku kutubung Koni yang sangat mendukung sekali dan sangat men-support sehingga sebagai bentuk dukungan kita, semua hadiah totalnya 18 juta rupiah dan juga kita bantu pasif, jadi total 20 juta yang kita bantu untuk kegiatan turnamen ini dan serta biala, totropi, dan pihakam negara-negaraan ini merupakan suatu partisipasi kita untuk terus mengolahragakan masyarakat dan memasarragakan olahraga masyarakat di Kabupaten Tarak sehingga kedepannya masyarakat kita diharapkan menjadi masyarakat yang berkualitas, sehat sehingga menjadi manusia yang berbukti untuk pembangunan Kabupaten Tarak pada hari ini menyelesaikan final PSJGM dengan kekurungan diselesaikan baik-baik di Dusin Pampang maka kami sangat berbangga rasanya, bersyukaria rasanya kami untuk hari ini di Dusin Pampang makanya kami sangat-sangat bersyukur berterima kasih atas kedatangan baik pun dari pihak manapun kami sangat-sangat setuju berterima kasih terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh kuat ini saya sangat mengapresiasi karena melalui kegiatan ini, yang ada di sini, yang ada di wilayah perusahaan landak biar kita gali dan ke depannya semoga kegiatan ini bisa terus berlari dan dengan adanya kegiatan ini kami sangat bersyukur karena masyarakat kami menjadi sehat penutupan turnamen ini juga dilangsungkan pertandingan final antara tim Gang Manunggal 2 Pampang melawan tim Paburungan Manur yang dimenangkan oleh tim Gang Manunggal 2 Pampang dengan skor 2-0 dari Kabupaten Landak, Tim Liputan, Ruway TV Mewartakan